Assalamualaikum, hai semua Hari ini aku membuat pesanan kue Bolu panggang jadul Ini sangat enak dan lembut Aku memakai resep 4 telur takaran gelas Bahan-bahannya murah Dan mudah didapat, cara bikinnya Juga gampang banget Kalau diikuti dengan baik dan benar Ini insya Allah anti gagal Tanpa berlama-lama lagi Yuk simak saja videonya Untuk bahan-bahannya Disini aku ada 1 bungkus margarin Ini setara dengan 200 gram Pakai margarin dengan kualitas Yang bagus ya teman-teman Agar hasilnya enak dan gurih Ini margarinnya Akan kita lelehkan dengan Cara di steam Ini cukup sampai 80% Leleh Kemudian angkat dari atas kompor Aduk terus-menerus sampai meleleh 100% kemudian biarkan Hingga dingin Langkah selanjutnya Kita membuat adonan telur Disini aku ada 4 putir telur segar Kemudian aku tambahkan Gula pasir dan SP Kalau tidak ada SP Bisa memakai ovalet Atau TBM Kemudian ini di mixer Dengan kecepatan paling tinggi Ini tapi naikinya Perlahan-lahan ya teman-teman Dari kecepatan rendah Sedang kemudian Ke kecepatan yang paling tinggi Mixer sampai putih Kental mengembang dan berjejak Untuk lamanya Tergantung dengan kualitas mixer Kalian masing-masing ya Aku hanya membutuhkan waktu Kira-kira 6 menit saja Ini adonan sudah siap Ciri-ciri adonan yang sudah siap Dia meninggalkan 2 jambul Seperti ini Dan meninggalkan jejak Yang tidak mudah tenggelam Kemudian masukkan tepung terigunya Sambil diayak Ini agar supaya Hasil kuenya nanti Lebih lembut ya teman-teman Kemudian tambahkan Baking powder dan garam Bila kalian ada vanili Kalian bisa tambahkan juga Vanili bubuk Ataupun vanili cair Hari ini Stok vaniliku tidak ada Jadi aku skip saja bagian yang ini Karena aku lagi cepat-cepat Lagi buru-buru Jadi aku tambahkan langsung saja Margarin cairnya Aku sering melakukan cara Seperti ini ya teman-teman Hasilnya sejauh ini Baik-baik saja Yang penting Kalau adonan telurnya Sudah jadi Sudah mengembang Insya Allah Nanti tidak bakalan gagal ya Kemudian aduk Sampai semua tercampur rata Jangan terlalu lama ya teman-teman Jangan over mix Terakhir kita akan aduk Dengan menggunakan spatula Untuk memastikan Semua bahan tercampur rata Dan tidak ada endapan margarin Di dasar baskom Setelah itu Kita langsung saja Masukkan ke dalam loyang Sebelumnya loyang sudah Diolesi dengan margarin Dan tepung terigu ya Apabila kalian suka dengan video ini Silahkan di like Dan sekiranya video ini bermanfaat Silahkan di share di media sosial Kalian masing-masing Bila masih ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih Sebelum dipanggang Aku ratakan bagian atasnya Dengan menggunakan spatula Kemudian dihentak-hentakan Agar udaranya keluar Sebelumnya aku sudah panaskan oven Sampai suhunya stabil Ini akan kita panggang Selama 40 sampai 50 menit Kita lakukan tes tusuk adonan ya Bila tidak ada yang menempel Artinya bolu sudah matang Kemudian keluarkan dari dalam oven Apabila sudah dingin Kemudian kita bisa keluarkan dari dalam loyang Bismillahirrohmanirrohim Kita lihat hasilnya seperti apa Ini cantik sekali ya teman-teman Kemudian kita balik Garis-garisnya ini menambah Bolunya menjadi lebih eksotik dan cantik ya Ini tidak ada toppingnya apapun ya teman-teman Aku juga bikin buat sendiri Untuk dimakan sama keluarga Dan teman-teman kita cek Ini sangat moist Sangat empuk dan lembut Semoga ini bisa menjadi ide Dan inspirasi buat kalian semua Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya